Halo semuanya, bertemu lagi di channel Stephen Lawan, salah satu channel yang akan memberikan edukasi kepada kalian seputar dunia perbankan. So, jangan lupa untuk di klik tombol subscribe-nya, supaya channel gue bisa semakin lebih besar lagi, dan gue juga lebih semangat untuk memberikan edukasi-edukasi ke kalian seputar dunia perbankan. So, enjoy the video! Video kali ini gue akan membahas mengenai salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menangani pandemi virus corona saat ini. Nah, kebijakan ini tentunya sangat berpengaruh kepada dunia perbankan juga guys. Coba tebak, kira-kira kebijakan apa yang akan gue bahas di video kali ini? Ya, benar. Itu adalah mengenai restrukturisasi kredit. Jadi, restrukturisasi kredit ini merupakan salah satu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan relaksasi kepada para pengusaha UMKM yang memiliki kredit di bawah 10 miliar, baik itu kredit dalam bentuk modal kerja maupun kredit kepada para leasing. Nah, kita akan bicara mengenai restrukturisasi kredit. Sebenarnya, apa sih restrukturisasi kredit itu? Jadi, restrukturisasi kredit itu adalah salah satu upaya perbaikan dalam hal perkreditan untuk para debitur yang mengalami potensi gagal bayar. Jadi, biasanya restrukturisasi kredit ini diberikan kepada para debitur-debitur yang boleh dikatakan hampir sudah tidak mampu lagi untuk melakukan kewajibannya. Nah, relaksasi kredit ini sendiri bisa diberikan dalam beberapa cara. Ada restrukturisasi kredit dalam bentuk penurunan suku bunga, kemudian ada dalam bentuk penundaan tunggakan bunga kredit, ada dalam bentuk penundaan tunggakan pokok kredit, ada dalam bentuk perpanjangan jangka waktu kredit, dan juga ada dalam bentuk konversi kredit. Nah, maksudnya konversi itu adalah, pertama, dia memiliki kredit dalam bentuk rekening koran. Jadi, dia baru dikenakan bunga pada saat dia melakukan penggunaan terhadap fasilitas kreditnya. Nah, kemudian fasilitas ini dikonversi menjadi bentuk cicilan. Itulah yang dinamakan sebagai konversi kredit. Nah, pada umumnya, syarat dalam mengajukan restrukturisasi kredit ini ada dua. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kalau restrukturisasi ini bisa diberikan kepada debitur-debitur yang dinilai sudah mulai berpotensi mengalami gagal bayar. Kemudian yang kedua, restrukturisasi ini sendiri bisa diberikan kalau pihak perbankan menilai si debitur ini memiliki prospek usaha yang bagus, dan ketika sudah diberikan restrukturisasi, kemampuan finansialnya akan semakin membaik. Jadi, restrukturisasi ini tidak setelah-setelah bisa diberikan begitu saja dan kapan saja, guys. Nah, sekarang ini banyak orang yang salah dalam menafsirkan restrukturisasi kredit yang diberikan oleh pemerintah dalam menangani pandemi virus corona saat ini. Nah, banyak orang yang berangkapan kalau relaksasi kredit yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk restrukturisasi kredit ini adalah dengan penghapusan bunga kredit maupun penghapusan cicilan kredit. Padahal, sebenarnya restrukturisasi kredit yang dimaksud oleh pemerintah adalah salah satunya dengan pengundaan pembayaran, bukan penghapusan bunga kredit atau penghapusan cicilan kredit. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau mencoba untuk mengajukan permohonan penghapusan bunga atau penghapusan cicilan, kalian boleh mencoba mengajukannya ke bank tempat kalian menerima kredit. Tapi, kembali lagi, yang harus kalian ingat adalah itu sifatnya adalah pengajuan, jadi bisa ditolak dan juga bisa diterima ataupun bisa diterima dengan catatan. Nah, di video kali ini juga gue akan mengklarifikasi isu yang beredar tentang restrukturisasi kredit di mana ada isu yang beranggapan kalau ketika pengajuan restrukturisasi kredit kalian sudah disetujui, maka restrukturisasi kredit yang kalian ajukan akan tercatat di BCK dan untuk selanjutnya ketika kalian mengajukan kredit di bank lain, akan mengalami kendala atau kemungkinan besar akan ditolak karena kalian sudah punya histori restrukturisasi. Nah, dalam kondisi pandemi sekarang ini, OJK belum mengeluarkan statement kalau setiap pengajuan restrukturisasi akan tercatat ke dalam BI Checking. Nah, tapi ada baiknya bagi kalian yang masih mempunyai kemampuan membayar, sebaiknya jangan melakukan restrukturisasi. Nah, karena kebijakan restrukturisasi kredit yang diberikan oleh pemerintah sebagai salah satu solusi untuk menangani virus corona ini bagi para pengusaha, itu kebijakannya belum divinalisasi oleh pihak OJK. Jadi, saran dari saya untuk kalian, kalau kalian masih mempunyai kemampuan bayar, ya sebaiknya jangan melakukan restrukturisasi kredit. Biarlah restrukturisasi kredit ini dipergunakan sebagaimana mestinya dan juga tepat sasaran, guys. Oke, itu aja sedikit pembahasan mengenai restrukturisasi kredit. Gue harap video ini bermanfaat untuk kalian dan see you on my next video.